Menikah dengan anak Hermansyah, Ashanti akui bahwa ia belum pernah memiliki pengalaman dalam mengasuh anak. Meskipun demikian, banyak publik yang mengagumi akan kedekatan Ashanti serta cara ia mengasuh anak-anaknya. Baik anak sambungnya, Aurel, dan Azriel, maupun anak kandungnya. Lantas, seperti apa ya Mam, cara Ashanti untuk mengasuh keempat anaknya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Pertama, mendidik anak mengenai etika sejak dini. Etika merupakan salah satu hal penting yang wajib diajarkan untuk si kecil sejak dini Mams. Sedari kecil, Mams dan Dad sebaiknya sudah mengajarkan si kecil mengenai sopan santun. Misalnya, dengan mengajarkan anak mengenai kata tolong dan terima kasih pada orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut perlu untuk Mams dan Dad setanamkan pada si kecil sejak dini ya, supaya ia dapat bertumbuh menjadi anak yang baik kelak. Mendidik anak supaya tidak iri terhadap saudaranya. Memang bukan suatu hal yang asing lagi ya Mams, bila si kecil akan memiliki perasaan cemburu atau iri pada saudaranya sendiri. Oleh karena itu, Mams dan Dad dapat mendidik dan memberitahunya bahwa tidak boleh menyimpan perasaan iri pada saudara sendiri. Mams dan Dad juga dapat memberitahunya akan dampak buruknya apabila mereka saling cemburu, seperti memicu perasaan dendam dan terjadi pertengkaran. Mengajarkan anak untuk tumbuh bersama dan saling mendukung Berkaitan dengan perasaan iri ataupun cemburu, Mams dan Dad dapat mendidik si kecil untuk dapat mendukung satu sama lain. Selain itu juga, Mams dapat memberitahunya untuk mampu bertumbuh dan belajar bersama. Misalnya, dengan saling menolong apabila terdapat kesulitan di antara mereka Mams. Begitulah siar Ashanti dalam mengasuh anak-anaknya Mams. Semoga dapat menginspirasi ya. Terima kasih telah menonton!